Nah ini momen Megawati Presiden Jokowi bersama Wapres Maruf Amin memasuki ruangan Rakernas. Nah di belakangnya ada lihat Gibran Raka Buming Raka yang tadi disebut-sebut oleh Bang Andre Rosiade salah satu cawapres atau cawapres yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Nah kok masih belum move on ini mungkin bolehlah ditanggapi dulu Bang Andre kok masih disebut-sebut nama Gibran ya kalau tadi saya sempat salah ngomong nama Gibran gitu jelas-jelas Gibran miliknya PDIP. Jadi gini Caca kan keputusan calon wakil Presiden Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara musyawara untuk mufakat antara Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum partai pendukung dan pengusung. Nah faktanya nama-nama yang keluar dari partai-partai ini ada Mas Gibran, Pak Ertohir, Pak Erlangga, Bu Kofifah. Ini gimana bahkan terang-terangan Sekjen Partai Bulan Bintang menyampaikan mendukung Mas Gibran. Nama itu muncul karena memang ada usulan. Nah nanti usulan ini kita godok bersama, kita diskusikan bersama, musyawara untuk mufakat nanti mau ngambil keputusan secara bersama-sama. Karena politiknya Pak Prabowo ini, koalisi Pak Prabowo ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Jadi keputusannya diambil secara bersama-sama, musyawara untuk mufakat bukan diputuskan oleh satu orang. Seperti mungkin kelompok sebelah. Kelompok sebelah masih Arabima. Mas Aryabima boleh dong ditanggapi tidak jadi bergabung tapi kompetisinya kok jadi sengit. Mau diambil loh ini kadernya Mas Gibran. Bagaimana Mas Aryabima? Oh iya kalau sekarang ini kan keinginan Pak Prabowo untuk mendapat dukungan masa Pak Jokowi ini kan hampir semua diangkut gitu ya. Baik itu Pak Jokowi, Mas Fali Gibran. Besok bisa Jan Etes atau Bu Iriana mungkin yang akan dipakai. Bisa aja. Untuk menguatkan Pak Prabowo tapi kami yakin tadi Pak Jokowi jelas dan tegas bahwa Ganjar akan mampu menjadi presiden di dalam melujudkan celotan pangan. Dan kami percaya bahwa satu tarikan pemikiran dalam proses 10 tahun fondasi Jokowi ini kami BDIP berjuangan juga bersama partai pengusung dan Pak Jokowi akan bersama-sama di dalam kontestasi beli pres ke depan. Pak Jokowi sebagai kader pengarga ya. Oke. Kang Ujang sebelum mungkin kita membahas bahwa memperebutkan Kofifah yang kuat di Jawa Timur. Sebenarnya antara Gerindra dari PDIP saling berebut copres ini apa sih? Bagian dari permainan politik, memainkan psikologi politik atau seperti apa? Ya realitas begini. Di saat misalkan elektabilitas copres itu seimbang. Para bawah misalkan di atas Ganjar selalu menyusul. Artinya Anies juga sama walaupun tiga punya potensi juga untuk menyusul. Nah dalam konteks ini maka Cawa Pres ini menjadi penting untuk bisa menambah bolong-bolong dan kosong ya dari Capresnya. Oleh karena itu nama-nama yang muncul misalkan seperti Gibran dibahas. Kenapa Gibran disosok yang menarik? Karena beliau anaknya presiden. Ya punya dampak elektoral kalau misalkan intervensi kekuasaan ada gitu. Makanya tidak aneh tidak heran jalannya dibuka gitu. Misalkan Yudhis Review gitu kan dia apa namanya menurunkan angka Capres-Cawa Pres ya usia gitu di tiga lima tahun. Itu dibuka. Nah kita tunggu apakah memang itu diputuskan MK seperti itu atau akan memang nanti ada narasinya keputusannya misalkan pernah jadi kepala daerah. Nah kalau itu diputuskan maka Gibran akan mulus menjadi Cawa Pres yang menariknya begitu. Kenapa? Karena yang mengajukan Yudhis Review salah satunya ya dari Bang Andre banyak. Artinya Gerinda punya kepentingan terkait dengan ini. Tadi Mas Aryobino mengatakan ya Pak Jokowi punya kepentingan ke Pak Prabowo, Pak Prabowo juga sama. Nah saya melihat misalkan kalau di PDIP kenapa misalkan Kayasang jadi Ketua Umum PS ini tanda-tanda juga. Apakah memang tanda-tanda Pak Jokowi masih kuat ya bersama dengan PDIP? Apakah memang suatu kesempatan mendukung ke Pak Prabowo? Jangan lupa kalau Gibran yang dijadikan Cawa Pres, kemungkinan besar ya Pak Prabowo ya mohon maaf Pak Jokowi ya Pak Prabowo. Tidak mungkin tidak mendukung anaknya. Sama juga misalkan PSI ketika Kayasang dijadikan Ketua Umum ya pasti Pak Jokowi kan mati-matian mendorong partai ini agar besar. Karena suara harga diri partai, harga diri keluarga. Oleh karena saya melihat potensi Cawa Pres itu tadi tarik-marik kepentingan, Gibran mirip PDIP, kenapa diperebutkan? Yang kan anak presiden, karena presiden ini mohon maaf power pura dalam konteks punya kekuasaan elektoral maupun non-elektoral. Sekarang kita kembali lagi bahwa ada sosok Cawa Pres yang harus kuat dari sektor NU karena memang kita tahu Anies dan juga Caimin, Caimin punya basis di NU. Nah manufar dari Pak Prabowo ini sekarang juga kemarin gencar di Jawa Timur. Ini kabarnya seperti apa? Berhasil tidak meminang Ibu Kavifah? Kita tentu berkomunikasi dengan seluruh kelompok ya. Karena membangun Indonesia ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Termasuk bersama-sama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah keluarga besar NU. Tentu apalagi Pak Prabowo sejak zaman prajurit sudah dekat dengan para ulama, para kia, habaib. Karena beliau prajurit kalau mau perang selalu minta doa sama para kia. Ya kan itu faktanya. Nah sehingga memang secara rutin Pak Prabowo bersilaturahim dengan para kia. Dan kemarin ya kita lihat dua hari Pak Prabowo berkeliling Jawa Timur ya. Untuk bersilaturahim dan memang harus kita akui tadi kan saya sudah bilang di awal Caca bahwa battle crown itu di Jawa Timur. Karena Pak Prabowo sudah unggul di Jawa Barat, Mas Ganjar sudah unggul di Jawa Tengah. Nah tentu yang kita perebutkan berdua adalah Jawa Timur. Meskipun di luar Jawa mayoritas Pak Prabowo unggul dibandingkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Di Sumatera Pak Prabowo unggul nomor satu, di Kalemantan Sulawesi pun seperti itu. Alhamdulillah gitu loh. Tapi tetap kita ingin menang presiden. Nah kekalan Pak Prabowo di 2014-2019 karena Pak Prabowo kalah di Jawa Timur. Tentu insya Allah kita akan menang saat ini di Jawa Timur. Tuh percaya diri sekali di sini Gerindra ini Mas Adebima. Manuver bahkan juga safari politik untuk meraih dukungan suara NU di Jawa Timur dilakukan. Caca ini bukan percaya diri. Ini kerja bukan melakukan kampanye negatif atau menyerang. Atau menubar hoax. Ini kerja. Pertanyaannya PDIP kerja apa untuk mencari sosok cowok pres yang kuat dari sektor NU? Mas Adebima. Halo? Iya mau menjawab. Iya terdengar. Silahkan, silahkan. Enggak cara pandangnya berbeda mungkin antara PDI Perjuangan dan Gerindra ya. PDI Perjuangan melihat bahwa NU ini tidak terlalu dikecilkan dalam politik elektoral. NU dan PDI Perjuangan ditempatkan pada politik kebangsaan. Kita paham betul bagaimana negara ini, NKRI ini, Pancasila ini tanpa nadilin dan tanpa mandiak. Jadi kita tidak akan membawa NU di dalam politik praktis yang sangat pragmatis. Kita percaya betul Indonesia, NKRI, Pancasila tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Kalau tidak ada warga nadilin, tidak ada para santri, tidak ada para kiai. Bahkan kita menginisiasi hari santri adalah hari bersejarah untuk salah satunya tetap pegangnya NKRI dan Pancasila. Maka dalam kaitan itulah PDI Perjuangan tidak pernah membawa organisasi NU nadilin dan sekedar politik elektoral. Bahwa kemudian kita menghormati, menghargai para kiai dan para ulama, para tokoh NU. Seperti Pak Asin Musadi, Pak Jusuf Kala, Pak Kiai Maruf Amin. Itu adalah sebagai tokoh penghormatan. Tapi kami percaya bahwa di Jawa Timur, PDI Perjuangan, 80% pendukung PDI Perjuangan di Jawa Timur adalah kalangan nadilin. 58% pemilih PDI Perjuangan adalah nadilin. Satu tarikan nafas, nelayan, petani, kaum marhen, long cili ini, satu komunitas long cili ini tidak bisa dipisahkan antara NU dan PDI Perjuangan. Jadi kalau kita berkalkulasi bukan sekedar membawa NU dalam politik elektoral, tapi kita menempatkan NU pada politik kebangsaan untuk Pancasila dan NKRI. Saya kira itu. Oke, tidak menempatkan NU dari politik elektoral ini bisa dibaca apa? Mungkin nanti pertanyaannya ke Kang Ujang, sebenarnya ketika harus kuat di sektor NU, cukupkah memang, haruskah memang Cawapres? Atau jangan-jangan PDIP atau Gerindra, sosok yang tadi disebut-sebut Coviva, tim sukses saja. Sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam.